sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe selamat menonton halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlognya saya hari ini saya mau unboxing oleh-oleh yang kemarin kita beli di manado maaf ya guys kita pakai pisau soalnya apa namanya kotaknya ini di isolasi jadi kemarin aku beli oleh-olehnya itu di Merciful Building jadi di sini itu pusatnya oleh-oleh yang ada di kota Manadul yang paling besar jadi guys oleh-oleh yang aku beli selama di manado itu ada kue ini kue pia berkat jadi ini kue pia kue itu terus ini harganya itu Rp17.500 terus ada emping manis ini emping manis harganya itu sekitar Rp28.000 ya guys ya terus ada juga kolobeng bakar kolobeng bakar ini harganya sekitar Rp13.500 terus ada juga permen soba permen soba ini dia ini harganya sekitar Rp14.000 terus ada lagi jahe merah ginseng jadi jahe merahnya itu sudah dihaluskan kayak gini jadi kalau misalnya kita mau minum cuma diambil satu sendok kayak gitu diwarutkan dengan air hangat ini harganya ini jahe merah itu sekitar Rp35.000 tuh terus ada bolas semut aren nah ini juga bagus katanya bolas semut aren ini kayak gula merah kayak gitu tapi dia biasanya digunakan buat campuran kopi dan harganya itu sekitar Rp30.000 terus ada lagi estaman buah salah ini harganya sekitar Rp25.000 per busnya terus selanjut ada lagi keripik jamur nah keripik jamur ini harganya sekitar Rp25.000 juga ada beberapa souvenir yang aku beli ini kayak bedek kayak gitu ini biasanya bisa dipajang buat dirumah buat hiasan dirumah ini harganya itu sekitar Rp125.000 terus aku juga ada beli gantungan kunci gantungan kunci yang ada tulisan manado-manadonya ini harganya itu sekitar Rp17.500 jadi guys selama di manado aku juga ada beli olay-olay ini ini baju olay-olay baju harga per bajunya itu sekitar Rp94.000 jadi bajunya itu ada tulisan manado-manado gitu harganya itu satunya itu Rp94.000 kemudian aku juga ada beli baju kayak kain-kain bali yang itu ini per bajunya ini sekitar Rp39.000 terus aku juga beli souvenir lagi itu patung tarsius kecil ini per patungnya itu sekitar Rp39.000 terus jadi buat teman-teman kalau seandainya nanti jalan-jalan ke manado boleh cari olay-olaynya itu di merciful building jadi semua olay-olaynya itu ada di situ buat yang bingung boleh silahkan ke situ karena di situ itu pusat olay-olay yang paling besar yang ada di kota manado cukup sekian video unboxing olay-olay saya dari manado semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencari olay-ole di kota manado semoga video tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin jalan-jalan di kota manado dan ingin mencari olay-ole terima kasih sudah menonton sekian dadah